kadang-kadang dan needs-nya juga apa, kenapa dia kesebel dan gimana caranya untuk mengatasi kesebelannya gitu. Dari sini, welcome back to my channel. Buat yang belum kenal, kenalin nama aku Cynthia. Aku seorang UI UX designer dengan latar belakang psikologi. Nah, yang salah satu hal yang bisa ngebuat aku shifting dari jurusan aku yaitu psikologi ke UX design adalah dengan cara terus belajar. Dan di channel ini, aku ngebuat konten soal UI UX supaya kita bisa belajar bareng dan terus upgrade skill kita. Jadi, buat teman-teman yang lagi belajar UI UX ataupun pengen jadi UX designer, boleh subscribe channel ini karena aku akan usahain upload konten regularly supaya kita terus belajar hal baru. Nah, hari ini kita akan ngebahas soal user journey map dan gimana hal itu bisa ngebuat design kita jauh lebih baik. Begitu juga dengan case study kita supaya portal kita juga lebih outstanding. Nah, kita mulai ke apa itu UI UX journey map. Teman-teman bisa dilihat di sini, ini contoh salah satu journey map yang terkenal dari NN Group. Nah, buat yang gak tau NN Group, NN Group adalah salah satu website yang paling sering dibaca sama UX designer. Kayak itu jadi salah satu sumber yang cukup akurat karena pendirinya, founder NN Group adalah salah satu orang yang mempopularkan user experience design. Nah, di sini pengertiannya user journey map itu adalah representasi visual dari bagaimana user kita atau customer kita, makanya disebut juga customer journey map, itu ngelewati step-step yang berhubungan sama produk kita. Jadi, simpelnya contohnya di sini ada orang yang pengen nego untuk harga paket mobile terlebih murah. Nah, dia pertama harus mikir dulu, harus define paket dia, baru dia abis itu harus pair. Dia coba cocokin sama perusahaan lain kayak paket dada lain kok lebih murah gitu. Setelah itu dia nego dong ke salesnya dia, bisa gak dimurahin aja atau downgrade aja paketnya karena dia gak butuh. Dan terakhir dia select, decide dia pengen yang mana gitu paketnya. Nah, atau dia pengen coba ganti ke provider lain gitu mungkin. Itu bagaimana user kita beri ngeras sama produk kita yang ini adalah paketnya mobile data. Itu dari awal sampai ke tahap akhirnya. Nah, makanya disebut user journey map. Karena dia tuh berupa journey gitu dari awal sampai ke akhir. Begitu kurang lebih kenapa disebut user journey map. Dan salah satu tools yang sangat common dipakai di UX design. Karena kalau teman-teman notice, disini teman-teman bisa ngeliat ada opportunities juga. Dan juga ada internal ownership yang biaranya ini sebagai guideline untuk kita ngedito. Ketika ada opportunities, biaranya ini akan dipakai untuk ke product iteration berikutnya gitu. Setelahnya kita juga beralih ke kenapa kita perlu journey map. Jadi, berikutnya adalah alasannya nih kenapa kita perlu untuk pakai journey map gitu. Karena pertama, dengan kita pakai journey map, kita tuh membuat kita tahu bahwa apa sih yang dialami user dari sudut pandangnya dia gitu. Jadi, kayak kenapa nih user butuh poin ini gitu. Kenapa user butuh di improve di bagian plan, di bagian dia ngeliat plannya gitu. Karena tadi dia kebingungan milih plan. Kita jadi tahu masalah-masalah user dari sudut pandangnya dia. Karena kita nulis gitu, aktivitas user apa aja. Terus juga misalnya dia tuh feelingnya sedih, feelingnya seneng. Kita tahu soal apa masalah dia dari sudut pandangnya dia. Dan itu yang paling penting teman-teman. Karena kalau kita nggak tahu masalahnya apa, gimana kita bisa ngedesain buat solusinya gitu. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, kita jadi gampang nih buat identifikasi area mana yang harus. Apakah harganya milih plan, consideration, atau justru malah di bagian payment yang kesusahan. Nah, hal-hal yang kayak gitu bisa kita dapetin dari kita ngebuat user journey map gitu. Dan yang terakhir, sebagai guideline kita sebagai desainer untuk ngedesain produk. Karena kalau kita nggak punya guideline, kadang kita bingung kan apa yang harus didesain, apa yang harus disolve. Dengan ada journey map, kita jadi lebih punya gambaran nih kita harus ngedesain apa. Misalnya kita harus ngedesain banner promosi supaya user langsung tahu gimana caranya downgrade gitu misalnya. Atau kita harus buat page FAQ supaya user tahu kalau misalnya dia mau downgrade harus ke halaman mana. Hal-hal yang kayak gitu, yang kepikiran ketika kita buat journey map beserta opportunitiesnya. Itulah kenapa alasan kita perlu untuk pakai journey map sebelum kita ngedesain teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Apa sih yang perlu ada di UJM? Oke, next. Apa aja yang perlu ada di UJM? Nah, yang perlu ada di sini adalah beberapa contoh yang perlu ada. Itu pertama adalah spesifik usernya siapa. Jadi biasanya pakai juga user persona. Kalau teman-teman yang penerhaan user persona atau masih kurang paham, mungkin di next video aku bisa buat sendiri karena akan panjang. Tapi intinya user persona adalah target user kita. Jadi kayak nama, terus domisilinya, umur biasanya, terus pengeluaran. Jadi kayak gambaran user ideal kita itu siapa. Dan biasanya kita pakai karakter fiksi untuk menggambarkan si user ini. Plus, tapi di sini bukan cuma personanya, tapi juga skenario-nya dan goals-nya. Tadi kan udah ada di yang pertama. Itu aku udah tunjukin sempat. Ada yang namanya Jamie. Dan dia butuh switch mobile plan dia dari yang sebelumnya. Jadi yang baru karena dia pengen save uangnya. Nah, itu adalah spesifik usernya si Jamie. Dan skenario-nya adalah dia pengen switch mobile data. Dan goals-nya adalah bisa nyimpen uangnya. Jadi kita perlu tahu user kita siapa, skenario-nya apa, dan goals dibalik skenario-nya itu kenapa. Dari situ baru kita bisa nge-define dari fase 1, 2, 3. Jadi step-step yang dilewatin user dari awal sampai akhir menuju berhubungan sama produk kita. Sampai nyampe goals-nya. Kalau tadi kan paket data gitu. Atau mungkin yang lebih familiar, kita mau mesen makanan pakai Gojek atau GoFood. Kita mulai dari consideration biasanya, atau awalnya awareness dulu. Kita lihat iklan makanan, terus abis itu consideration, terus baru kita decide makan apa. Setelah itu baru kita payment dan kita nerima barangnya, kita nerima makanannya. Itu adalah fase-fase yang kita lewatin teman-teman. Nah, begitulah cara menggambarkan journey map. Setelah kita tahu user kita siapa, goals-nya apa, kita perlu tahu fasenya apa. Berikutnya, di fase ini juga kita harus masukin kayak omongannya user, perasaannya, biaya masukin emosi. Emosinya naik turun itu menggambarkan dia lagi senang atau lagi kesel. Terus juga menggambarkan biaya hanya feeling. Jadi apa yang dia feel gitu, kita bisa tulis semuanya di bagian fase. Dan terakhir kita masukin yang namanya opportunities. Kalau internal ownership ini menurut aku agak opsional, karena biaya lebih ke opportunities yang paling penting. Dan juga touch point-nya atau channel-nya. Misalnya kalau dia pakai app, ataukah dia pakai website, atau dia malah beruruhan sama FB ads gitu. Jadi bagian dia kesel atau bagian dia senang itu di bagian mana? Apakah di bagian apps kita, atau di bagian ads kita, atau bahkan di bagian customer service gitu. Kita perlu tahu dari opportunities dan juga touch point ini gitu. Kita perlu tahu touch point-nya itu di mana. Di bagian mana yang user kesel atau bagian yang user senang, supaya bisa kita improve gitu. Kita ngebahas contoh UJM atau user journey map disini yang harus singkat. Ada dua macam, yaitu yang kita bisa pakai yang ketemu yang bentuknya digital. Yang kita ketemu di case study, atau kita ketemu biar hanya di internet. Itu bentuknya digital mostly. Tapi ada juga yang bentuknya masih pakai papan tulis atau manual. Kita sebutnya atau mungkin analog lah ya. Nah, disini contoh journey map yang dia, ini stage-stage yang aku bilang. Terus berikutnya activities. Jadi kayak, misalnya disini usernya tuh text question because he hires new employees. Jadi dia punya pertanyaan soal pajak karena dia punya karyawan baru gitu. Abis itu baru dia goes to Google dan lain-lain. Ini adalah aktivitas atau task yang melalui user sesuai dengan stage-stage. Terus juga, ini perasaannya gitu. Perasaan dia sempat awalnya seneng karena punya karyawan baru. Terus abis itu dia nyari di Google, tapi malah kayak nggak jelas gitu. Akhirnya dia makin-makin kesel, eh ketemu yang bagus sih, seneng lagi. Jadi kayak, naik turun ini, inilah emosi yang kita bisa capture dari user journey map gitu. Dan berikutnya, ada juga kayak feelingnya dijelasin kadang-kadang. Dan needs-nya juga apa. Kenapa dia kesebel dan gimana caranya untuk mengatasi kesebelannya gitu. Dari situ, kita bisa tahu potential opportunities untuk improvement-nya. Sebagai desainer atau sebagai product design, kita harus tahu apa yang harusnya kita next lakuin gitu. Dan sebenarnya kalau teman-teman lihat ada banyak versi user journey map, jangan bingung. Karena emang behanya disesuaiin sama company-nya, disesuaiin sama organisasinya, butuhnya apa. Kadang ada beberapa yang hilang, misalnya kayak, nggak semua mungkin pake activities, tapi mungkin pakenya feeling. Atau pake shade, jadi pake user interview. Jadi melalui apa yang user omongin. Sedangkan kalau activities, mungkin dia pengamatan langsung gitu. Jadi based on research-nya juga apa. Nah, kalau untuk ngomongin research, itu panjang lagi. Cuma aku emang bukan terlalu ahli di research. Karena biasanya sebagai desainer, tugas aku lebih kayak gini. Aku yang mungkin ngebuat journey map ataupun ngebuat affinity mapping, tapi dari research yang udah ada gitu. Jadi, maybe next time aku harus nanya sama yang lebih ahli, tapi kurang lebih gambaran journey map itu kayak gini. Dan teman-teman yang lagi belajar soal UX design, perlu wajib tahu apa itu journey map, supaya desainnya bisa lebih bagus lagi, terutama ketika di-present gitu. Untuk ke interview atau ke stakeholder. Sebenarnya kalau teman-teman pake journey map, hasilnya akan jadi lebih baik, karena desain kita bakal on point sesuai sama masalah yang mau kita solve. Dan bukan cuma digital, kita bisa pake papan tulis dan juga sticky notes kayak gini. Ini aku liat salah satu case tadi, di mana dia tuh kebetulan emang agency, dan mereka nanganin klien dengan pake kayak gini. Brainstorming-nya itu lewat papan tulis gede gitu. Setelah aku beberapa company pake kayak gini, terutama kalau timnya lumayan banyak, ada researcher, ada designer biasanya, dan kadang-kadang mungkin PM, ada mungkin engineer juga ikut, jadi mereka akan ngebuat journey map dalam bentuk papan tulis, supaya mereka bisa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Kayak gini. Ini juga bisa jadi bebas sebenarnya. Nah, kita tahu tadi apa itu journey map, terus kenapa. Pertanyaannya sekarang, gimana cara punya journey mapnya buat teman-teman yang kebingungan, apalagi baru pertama nih mau ngebuat journey map, sebenarnya udah punya still in research-nya, tapi nggak tahu gitu cara buatnya. Di sini aku akan contohin sedikit, tapi ini bukan punya aku, template-nya teman-teman, disclaimer. Ini aku juga ngeliat dari feedback community, teman-teman bisa cari aja user journey map template di journey map yang thumbnail-nya kayak gini, dan ini dari Sarah Tjo di Twitter, jadi ini bukan punya aku. Di sini aku akan coba pakai punya dia aja buat nunjukin ke teman-teman sedikit tentang kayak journey map. Di sini dia udah ada template-nya, tapi belum ada skenario sama usernya. Jadi kita bikin aja ngarang, kayak tadi misalnya usernya itu, aku di sini pakai nama Dina, yang gampang dan dia perempuan pastinya, orang Indonesia, dia 20 tahun. Nah, karyonya adalah, di sini karena dia baru 20, si mahasiswa, ini teman-teman. Nah, di sini dia sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswa itu dia peng. Dina kesulitan untuk makan sehat. Nah, karena dia nggak sempat masak, karena Dina nggak sempat masak, jadi mutusin pakai food delivery untuk order makanan sehat. dimutusin order makanan sehat lewat food delivery bisa makan sehat tanpa jadi ini dan goalsnya dia pengen tetap makan sehat, tapi dia nggak mau ribet karena dia nggak punya banyak waktu sebagai mahasiswa yang banyak tugas. Nah, terus apa nih yang harus kita masukin? Oke, pertama adalah, ini juga bisa, sebenarnya ini adalah food map-nya itu, dia di sini pakenya need search find higher work gitu kan. Dia itu namanya pakai need. nah, misalnya, pertama, ini juga need sih, sebenarnya need search find ini menurut aku bisa kita pakai sama untuk kasus makanan, mungkin, tapi bedanya di sini daripada higher, bar pesan ya, atau kayak, order gitu. Makan makanan tadi kan, order, waiting, karena biar hanya nungguin, nungguin buat di pick up sama abu-john. dan terakhir, kita habis itu receive, atau terima gitu, makanannya. Oh iya, biasanya juga inggris, tapi nggak wajib sih teman-teman. Cuma emang most templates, dan juga biasanya seling dipakai adalah dalam bahasa inggris. Dan aku lebih rekomen inggris, karena jadinya stack case tadi kita, atau portfolio kita, bisa dibaca sama orang dari manapun. Terus, nanti perasaan dia, kayak dari happy natural, ini di sini, kayaknya kayak gitu. Ini netral, tapi nggak wajib sebenarnya. Nah, experience-nya kita bisa masukin. Misalnya tadi soal need, dia itu misalnya, excited, excited, food. Ordering food. Nah, dia confused, ini kita samain sih sebenarnya, confused, restoran yang mau di order gitu kan. misalnya segini aja, tapi biasanya banyak lagi sih teman-teman. Bisa didapetin lewat dari user interview, atau ngamatin user, kalau misalnya pake. Jadi misalnya dia excited, buat order makanan, tapi dia confused gitu, berseran-seran to order. Terus juga, kita bisa bikin dia, di sini. Oh, ntar. Kita juga bisa bikin di sini, dia tuh kayak, not sure, not sure if the food is good. ini aku tambahin. Ini agak susah ya, tapi pake ini aku baru pertama kali juga, sebenarnya, pake template, tapi fit jam yang ini, soalnya biasanya aku, kadang-kadang buat sendiri. Oke. Aku pakein blem. karena yang ini susah. Oke. Kayak gini ya. Nah. Nah. Di sini ada yang kurang. Tapi ini aku coba pakein dulu, nanti teman-teman bisa adjust sebenarnya. expectation-nya dia adalah, can order food, can order delicious and healthy food as soon as possible gitu kan. Sipu. Nah. Di sini sebenarnya, ada yang kurangnya itu adalah opportunities. Kita bisa masukin sebenarnya opportunities dan touch point. Jadi opportunities. Kan tadi tuh itu ya, dia tuh kebingungan sebenarnya. makanannya itu, makannya mana, dan dia bingung, ini tuh bagus apa enggak. Sebenarnya, kita bisa opportunities adalah, show recommendation. Show recommendation for healthy food under 30K, misalnya, atau under 40K, atau 50K, dan atau kita juga bisa show best healthy food this week. Atau sebenarnya kita juga bisa bikin yang namanya categorization, kita pake icon, jadi healthy food in food categorization, in food categorize. Categorization. Nah, ini cara, contoh, kalau misalnya, dia tuh mau kayak, kita mau supaya semakin cepat, supaya kita bisa pake, pertama, show recommendation lewat banner, biarnya kalau teman-teman buka di aplikasi, ada banner di awal, nah itu show recommendation, biasanya. Dan juga bisa kayak dibikin, ada card-card yang ada healthy food minggu ini, yang paling banyak di order, itu juga bisa. Atau kita bisa bikin healthy food di icon yang mana categorize, jadi kalau di klik, ada muncul semua list restorannya, jadi kita ngebuat dia lebih cepat untuk nemuin restorannya, gitu. Ya, walaupun sebenarnya ini nanti harus kayak disaringin lagi, teman-teman, opportunities-nya, kadang-kadang gak harus langsung kita dapet opportunities-nya, tapi dengan kita nge-breakdown masalahnya, kita akan lebih gampang nih, buat tau, jadi yang harus dibuat tuh apa-apa. Dan satu lagi yang kurang, adalah touch point menurut aku. Ya, hanya aku akan pake touch point, disini kan tadi bingungnya pas di aplikasi ya, jadi touch point dia disini mobile app, gitu. Karena yang lagi dipake, kebetulan mobile app. Ceritanya, dia lagi pake mobile app untuk food ordering-nya, kalau misalnya dia kadang nge-tiklan, misalnya dulu di Instagram, atau misalnya dia ngeliat banner yang ada spanduk di alanan, berarti tersedia juga spanduk dan FB ads, gitu, atau IG ads. Jadi, tergantung sama apa yang lagi dipake sama user. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, ini contoh gambarannya, aku bikinin satu, dan juga misalnya disini ada happy dan netralnya. Teman-teman bisa lanjutin semuanya sesuai dengan skenario dan juga goals dari usernya. Kurang lebih kayak gini yang biasanya aku buat fase-fasenya. Kayak gitu, teman-teman. Dan itu dia seputar user journey map. Dan dengan kita paham apa itu user journey map, dengan kita mengebuat user journey map di project atau case study kita, kita dapat meningkatkan experience user dengan desain kita lebih mudah. Dan semoga solusinya juga jadinya lebih tepat untuk user. Terima kasih buat yang menonton video ini. Jangan lupa cek video lainnya kalau teman-teman mau belajar UI UX lebih dalam. Dan ya, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Juga share ke teman kamu kalau kamu ngerasa video ini membantu. Semoga membantu dan see you! selamat menikmati.